Tata-tata-tata-tata Sodara-sodara, Liga 1 2020 akan segera bergulir Horey! Rencananya tanggal 1 Maret 2020 Eh, 20 Februari, nek Itu juga katanya, loh Katanya Seperti musim lalu, 18 tim akan bertanding Bedanya, musim ini ada klub dari ujung barat Indonesia yaitu Persiraja Banda Aceh dan dari ujung timur Persipura Jayapura Koks! Saudara-saudara, sebelum kompetisi benar-benar kick off semua kontestan melakukan pembendahan squad pemain datang dan pergi sesuka hati seperti gebetan yang ternyata hanya bisa memberi harapan palsu dan tatapan hampa Sebut saja Evan Dimas Darmono dan Otavio Dutra yang akan bermain untuk Persija Begitu juga dengan Mark Klok dan pemain bekas bintang dunia asal Italia Marco Mota Anehnya, keputusan Evan merantau ke ibu kota membuat rumahnya di Surabaya dipasangi sepanduk protes dari oknum supporter Gagal mendapatkan Evan dan kehilangan Dutra Persebaya justru sukses memboyong makan konate dari klub rival abadi mereka yaitu Arema FC Sialnya, Singo Edan juga harus kehilangan Arthur Dacunha dan Silvano Komvalius yang memilih bermain untuk Persipura Loh, iya iya Yang tidak kalah menarik adalah perpindahan pemain yang melibatkan Ezekiel, Endoseo, dan Andik Firmansyah ke Bayangkara FC Transfer itu disertai syarat bahwa Ezekiel tidak boleh dimainkan saat Bayangkara melawan Persip Sementara, Andik harus berhadapan dengan kemarahan supporter kota palawan yang masih terjebak dalam hubungan masa lalu terkait dualisme Persebaya Waduh, kalau selalu lihat masa lalu kapan majunya kakak Kehilangan Ezekiel, Persip mendatangkan Zulham Zamrun dari PSM Ini seperti cinta lama yang bersemi kembali karena sebelumnya Zulham pernah menjadi pemain pujaan Nenggelis supporter Persip Sweet, sweet, biskuit Selain itu, yang cukup unik adalah transfer PSS Sleman Setelah mendepak Seto Nurdian Toro Mereka kedatangan Dendy Agustan Maulana Arthur Irawan Hingga Igede Sukadana Masalahnya, musim lalu tiga pemain ini gagal mencegah Kalteng Putra dan Badak Lampung terdegradasi Haduh, niat orang ini ya Saudara-saudara Selain klub-klub besar di atas Sang juara bertahan Liga 1, Bali United Juga melakukan pergerakan squad yang bagus Serdadu Tridatu berhasil memboyong Nadeo Argawinata Gavin Kwan Hatsit Haryono M. Rahmat Sidik Saimimina Lerbi Aliandri Sayang, pemain-pemain bintang Bali itu gagal menembus fase utama Liga Champions Asia setelah dibantai Melbourne Victory Gak apa, Bli Kalau udah menjadi-jadi diri sepak bola Indonesia kok Sama seperti Bali Klub Indonesia lain yang akan tampil di Piala AFC 2020 PSM Makassar juga mendatangkan beberapa pemain bagus Sebut saja Miss Warsyah Putra Hussein Eldor Giancaro Lopez Rodriguez Hingga Osa Saha Osa Saha 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 Eta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax